Memirsa kasus penistaan agama yang menyeret basuki cahaya purnama membuat elektabilitas pasangan Ahok Jarot terus merosot. Lembaga survei Poltracking Indonesia dalam surveinya menyatakan pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni berhasil menyalih pasangan Ahok Jarot. Hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni berada di peringkat pertama untuk survei publik memilih. Di urutan kedua disusul oleh Basuki Cahaya Purnama dan Jarot Saiful Hidayat. Sementara di urutan ketiga, Anies Baswedan dan Santiago Uno dengan selisih yang cukup tipis. Persentasi pemilih yang belum menentukan pilihan juga cukup tinggi. Survei Poltracking Indonesia ini dilaksanakan pada 7 hingga 17 November 2016 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang serta mempunyai margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei juga menunjukkan 73,83 persen responden menyukai Agus Harimurti. 71,83 persen menyukai Anies Baswedan dan 60 persen masyarakat menyukai Ahok. Artinya ketiga kandidat memiliki peluang untuk masih ada peluang untuk masuk di putaran kedua kalau dua putaran dan ada peluang untuk gugur di putaran pertama ketiga-tiganya. Karena kondisi tadi, tadi ada dua variable, variable karakter pemilih Jakarta dan variable tipisnya selisih antar kandidat. Telektabilitas dari Ahok dan Carot mengalami penurunan lantaran salah satunya Ahok terseret kasus penistan agama.